Intro Selamat pagi dan selamat hari sahabat Tajuk cerita misi kita pada sahabat ini ialah Mendapat pengampunan mengenai Yutingi Yang berusia 21 tahun di negara Taiwan Yuting tidak pernah pergi ke gereja Semasa dia masih seorang kanak-kanak di Taiwan Ibu dan bapak percaya pada Tuhan Dan menyebut diri mereka sebagai orang Kristian Tetapi atas sebab tertentu Mereka tidak menganggap bahwa peribadah kepada Tuhan di gereja adalah penting Kemudian ibu dan bapak menghantar Yuting untuk tinggal bersama nenek di sebuah kampung kecil Nenek juga percaya kepada Tuhan Dia juga menyebut dirinya Kristian Tetapi dia beribadah kepada Tuhan di gereja Jadi Yuting pergi bersamanya ke gereja setiap hari sahabat Yuting mendapat teman-teman baharu semasa tinggal bersama nenek Namun dia juga belajar banyak perkara-perkara yang tidak baik Nenek risau, ibu dan ayah risau Yuting tidak risau Tetapi dia tidak gembira Semasa dia melakukan perkara yang tidak baik Dia menjadi sangat sedih Dia suka pergi ke gereja Beribadah kepada Tuhan membuatnya bahagia Tetapi kemudian dia mula merasa sedih di gereja Rakan-rakan baharunya mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk untuk beribadah kepada Tuhan Lalu mereka berhenti datang ke gereja Tidak lama kemudian Yuting adalah satu-satunya anak yang tinggal Seorang memintanya untuk membantu memimpin lagu puji-pujian Yuting suka menyanyi dan dia senang memimpin nyanyian Terlibat dalam nyanyian membuat Yuting lebih bermida dengan khotbah Dia mula memberi perhatian kepada khotbah Pada suatu hari, pastor mengatakan bahwa penting bagi semua orang Nenek, datuk, ibu, bapak dan juga anak lelaki dan perempuan Untuk menghabiskan masa bersendirian dengan Tuhan setiap hari Yuting memutuskan untuk mencuba Dia menjumpai buku kebaktian di rak buku nenek dan membukanya Bap pertama disebut dosa Yuting membaca beberapa ayat dan dengan cepat menutup buku itu Dia ingat perkara buruk yang dia telah lakukan dan dia merasa tidak baik Keesokan harinya, Yuting membuka buku itu semula Kali ini, dia membuka bab yang lain Sekali lagi, dia membaca mengenai dosa Sekali lagi, dia merasa tidak sedap hati dan menutup buku itu Pada hari ketiga, dia membuka buku itu dengan tangan yang gementar Dia membaca keseluruhan halaman sehingga dia tidak tahan lagi dengan rasa bersalah Dan melari ke bilik tidurnya Mengunci pintu, dia bernutup Tolong ampunkan saya atas dosa-dosa saya Dia berdoa sambil teresak-esak Tolong ampunkan saya atas perkara buruk yang telah saya lakukan Dia menyedari betapa bodohnya dia melakukan perkara buruk walaupun dia tahu perbuatan itu tidak baik Dia berasa sangat sedih Dia berdoa sehingga dia tertidur Setiap malam selama seminggu, Yuting berlutut di samping tempat tidurnya dan menangis ketika dia meminta Tuhan untuk mengampuninya Pada hari terakhir dalam seminggu, dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan sebelum Dia berdoa Ya Tuhan, saya menyerahkan masa lalu masa kini dan masa depan saya ke tanganmu Saya faham bahawa dosa saya telah menyakiti diri sendiri dan orang lain Tolong bantu saya mengikut kehendakmu Ketika bangun pagi, dia berasa berbeza Hatinya dipenuhi kegembiraan dan kedamaian Dia berasa seperti orang baru Terima kasih Tuhan Dia berseru Yuting telah menemukan kebenaran janji Tuhan di dalam Alkitab Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan 1 Yohanes 1 ayat 9 Yuting telah melakukan kebaktian paginya sendiri setelah dia kembali tinggal bersama ibu bapanya Selepas tiga tahun Ibu dan bapanya menyedari bahwa ada sesuatu yang berbeza dengan anak gadis mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa Tetapi mereka melihat bahwa dia suka membaca Alkitab dan berdoa Mereka melihat bahwa dia suka pergi beribadah kepada Tuhan di gereja setiap hari sabat Pada suatu hari sabat Yuting mengajak mereka pergi ke gereja bersamanya Dan mereka bersetuju Hari ini ibu dan bapak pergi ke gereja dengan Yuting setiap hari sabat Semuanya seperti anak perempuan mereka Mereka juga membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi Yuti sangat gembira Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya Dan memberi dia dan keluarganya kehidupan baharu dalam dia Terima kasih atas persembahan sabat ke-13 anda pada kuartal ini Yang akan membantu anak-anak dan ibu bapak lain di Taiwan Belajar tentang kedamaian dan kegembiraan Yang terhasil melalui persahabatan beribadi dengan Yesus Sekian cinta mission kita pada sabat ini Tuhan memberkati Terima kasih atas persembahan sabat